Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Darul Ma'arif adalah salah satu lembaga pendidikan di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Dengan mempunyai nilai historis yang besar, bagaimana tidak para ulama dan tokoh masyarakat sekitar yang dipelopori oleh Haji Dedi Wahidi. Yayasan ini menjadi lembaga pendidikan yang unggul, megah, dan diminati oleh masyarakat. Darul Ma'arif berdiri pada 17 Juli 1984 dengan nama Yayasan Hashim Asyari yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan nama Yayasan Darul Ma'arif atau Kampus Hijau. Yayasan Darul Ma'arif saat ini mengembangkan sembilan unit lembaga pendidikan formal dan non-formal yaitu TKNU Kaplongan, SDNU Kaplongan, SMPNU Kaplongan, SMPNU Darul Ma'arif Kaplongan, SMA Nu Kaplongan, SMKNU Kaplongan, SMKNU Kelautan dan Pariwisata Kaplongan, Sekolah Tinggi Keguguran dan Pendidikan atau STKI PNU Indramayu serta Pondok Pesantren Darul Ma'arif Kaplongan. Visi-misi Yayasan Darul Ma'arif adalah, Visi, mewujudkan Yayasan yang bergerak di bidang keagamaan sosial dan pendidikan yang terkemuka dalam pembinaan dan pengembangan umat guna membentuk masyarakat yang bertakwa sejahtera dan terdidik. Misi, 1. Mengembangkan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadit sesuai dengan ideologi Ahlu Sunnah Wal Jamaah. 2. Menegakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Mengembangkan pendidikan Islam dalam arti yang seluas-luasnya. Dan 4. Meningkatkan kualitas umat guna mewujudkan masyarakat yang bertakwa, sejahtera dan terdidik. Yayasan Darul Ma'arif ini dibawa pimpinan Haji Deddy Wahidi yang juga sekaligus sebagai anggota DPR RI Komisi V telah mengalami kemajuan pesat dalam menaungi 9 unit lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kesembilan unit lembaga pendidikan itu dimulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak Nahdatul Ulama TKNU Kaplongan di bawah bimbingan Haji Joharotul Mardiyah TKNU Kaplongan mengalami banyak perubahan. Ruang belajar yang representatif nyaman dan menyenangkan. Kini TKNU Kaplongan bisa menarik perhatian masyarakat dengan menghadirkan hampir 100 peserta didik. Unit Lembaga Pendidikan yang kedua, yaitu SDNU Kaplongan. SDNU Kaplongan juga merupakan sekolah terbaik di wilayah Karangampel Indramayu. Visi dari sekolah ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global. Dan salah satu misinya adalah mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan potensi peserta didik. SMPNU Kaplongan SMPNU Kaplongan berdiri sejak tahun 1983, yang sebelumnya adalah Madrasah Sanawiyah Islamiyah atau MTS kini tercatat ada 823 peserta didik yang menerima ilmu di SMPNU Kaplongan. SMPNU Darul Ma'arif Kaplongan Berdiri pada tahun 2014, SMPNU Darul Ma'arif adalah sekolah yang peserta didiknya merupakan santri di pondok pesantren Darul Ma'arif. Secara pendidikan SMPNU Darul Ma'arif tidak hanya menggunakan kurikulum pendidikan formal tetapi juga dikombinasikan dengan kurikulum pesantren. Metode pembelajaran di sekolahan ini, adalah metode pembelajaran berbasis teknologi informasi, atau ide sehingga membuat admin, tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik sangat terampil dalam menguasai ilmu teknologi. SMPNU Kaplongan SMPNU Kaplongan berdiri sejak tahun 1995, sekolah yang dipimpin oleh Amri Amrullah S. PD. SMPNU Kaplongan berhasil mendapatkan akreditasi A dengan jumlah ratusan perarta didik hingga saat ini. SMPNU Kaplongan terus maju membawa segudang prestasi yang gemilang, seperti slogannya yaitu, maju sekolahnya berprestasi warganya. SMPNU Kaplongan sering dijuluki dengan sekolah bintang, yang menjadi peminat terbanyak sekolah kejuruan di wilayah Indramayu, Cirebon. SMPNU Kaplongan didirikan pada tanggal 25 September tahun 2002. SMPNU Kaplongan memiliki program keahlian yang sangat bervariatif di antaranya adalah multimedia, teknik komputer jaringan, teknik bisnis dan sepeda motor, teknik elektronika industri, teknik kendaraan ringan otomotif, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan teknik permesinan. SMKNU Kelautan dan Pariwisata SMKNU Kelautan dan Pariwisata SMKNU Kelautan dan Pariwisata SMKNU Kelautan dan Pariwisata STKIP NU Indramayu didiriksen pada tahun 2012 dengan izin operasional yang berlaku. STKIP Indramayu selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap menghadapi segala tantangan yang ada. Saat ini STKIP Indramayu menyediakan tiga jurusan perkuliahan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pondok Pesantren Darul Ma'arif Kaplongan, merupakan deretan pondok pesantren tercantuk dan terbersih di Indonesia. Pesantren ini berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu pesantren salafi modern yang unggul di Kabupaten Indramayu. Seperti namanya yang menjadi model pesantren salafi modern. Santri di pondok pesantren ini mampu membaca Al-Quran dengan fasih, membaca dan memahami kitab salafi, membaca dan memahami kitab kuning, berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab, beribadah ala Nahdlatul Ulama Ahlusunah Wal Jamaah, dan berdisiplin tinggi. Bukan hanya pelajarannya yang modern. Fasilitas di pesantren ini juga menjadi salah satu yang sangat mengagumkan. Dimulai dari gedung asrama yang ber-AC, dilengkapi dipan, kasur, bantal, lemari, lampu darurat, toilet, dapur, ruang makan, laundry, aula belajar, masjid agung, laboratorium, perpustakaan, lapangan bola, dan beberapa fasilitas lainnya. Sembilan unit lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Darul Ma'arif, namun ada juga beberapa fasilitas umum dan sarana-prasarana yang dibangun megah di dataran Yayasan yang antara lain ialah Gedung Olahraga atau Gor, sebagai tempat kegiatan olahraga, Masjid Agung Al-Muflisin, sebagai sarana ibadah yang nyaman, tantram, dan damai, lapangan sepak bola yang luas membentang, Mini Market sebagai tempat untuk memfasilitasi kebutuhan siswa dan santri, Bang Darul Ma'arif, sebagai pengelola keuangan tabungan siswa dan santri, Wisma Nusantara sebagai tempat penginapan wali santri atau tamu penting lainnya, Aula Besar Idam Kolit dan Aula Yayasan Darul Ma'arif, Gedung Kesenian sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan atau acara seremonial penting, Gedung Balai Latihan Kerja, Komunitas seperti Gedung Workshop, Industri Kreatif, Gedung Balai Latihan Kerja Pendingin Serta Danau Sadewa yang sangat luas dan cantik, Dengan pepohonan yang rindang di sekeliling, Yayasan Darul Ma'arif akan terus mewujudkan Yayasan yang bergerak di bidang keagamaan sosial dan pendidikan yang terkemuka dalam pembinaan dan pengembangan umat Islam guna membentuk masyarakat yang bertakwa sejahtera dan terdidik. Terima kasih semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.